Intro Oke selamat sore guys Balik lagi di AC Indie Video Masih bersama saya Reza disini Yang ganteng mungkin ya Tapi yang lain cantik-cantik boleh lah gue ganteng lah ya Yang pasti sore hari ini kita masih di acara Grand Openingnya MAPS Cafe Ini adalah salah satu cafe tongrongan dari temen-temen komunitas band Indonesia Itu ada di Kalibata City Dan yang pasti sore hari ini kita ada 3 pengisi acara di Grand Opening ini Dan salah satunya ada Joy Moron yang akan kita interview Ayo guys Halo Joy Moron Halo Mungkin buat temen-temen AC Indie Video Sebelum gue bertanya kepada Joy Moron Ini adalah band mungkin kalau gue bilang unik Unik, sangat unik Dan yang pasti mereka ini alay Tapi tidak kampungan Alay tapi keren Kita tanya aja ya seperti apa Joy Moron Menikmati kebodohan Tapi setelah itu kita belajar dari kebodohan itu Oh oke menikmati kebodohan dan belajar dari kebodohan Oke sebelum gue lanjut gue pengen menangin satu-satu Personnelnya dari ujung mungkin Halo Halo nama gue Kiki Gue gitaris Oh gitu Aris Oh gitaris halo Gue sabit di vokal Aku Danisa Sanitizer Oh yang paling cantik nih Halo gue Enki Didra Joy Moron Kalau gue melihat musik kalian adalah musik-musik yang memang segmented banget Nggak semua orang bisa suka lagu-lagu atau musik-musik kalian Kalau gue bicara tentang musik Terinfluence dari apa sih Joy Moron itu Sebenernya kita sih suka era musik 80-an Kayak The Cure, New Order Di era-era 80-an lah yang kita senang Karena Danisa juga suka scene-nya Beat drum-nya Enki juga pasti gitu ya Bikin orang kita tuh bersemangat lah Kalau lagi ngerjain musik Kalau misalnya bicara Joy Moron diberapa lama sih bro? Baru sekitar 4 bulan lah di Januari kemarin 4 bulan? 4 bulan Apa aja selama 4 bulan ini yang udah kalian ciptakan? Atau mungkin yang kalian cetuskan selama kalian berkarya selama 4 bulan? Pertama ketemu sih memang kita pengen bikin album dulu gitu Karena dari album itu kita bisa jalan gitu Di awalnya album dulu aja Dan sekarang ini udah selesai album Jadi kita tinggal promo-promo Oke berapa lagu di album tersebut bro? 13 Kalau yang kalian angkat untuk single-nya apa sih? Yang di album kita Aku suka galau Galau? Apa yang diangkat galau? Nggak tahu ya karena cewek kebanyakan suka itu kayaknya Cewek suka galau? Apakah benar dengar suka galau? Benar nggak? Benar Aduh Sebenernya sih dari audiens sendiri yang menilai Jadi saat kita membawakan lagu itu kayaknya responnya lumayan gitu Jadi kita pede aja untuk bilang kalau galau itu jadi kita angkat Nah kalau misalnya 5 tahun ke depan, 3 tahun ke depan Kalau misalnya ternyata Joy Moron itu tidak bisa bertahan dengan musik seperti ini Apa yang akan kalian lakukan? Tetap bertahankah atau mengganti genre kah? Yang pasti sih saat kita membuat musik itu jujur ya Jadi kita nggak ngarepin Itu apa namanya Nanti gimana-gimananya kita nggak Saat kita bikin ya bikin aja gitu Dan lihat situasi kita memang pengen beda sih sebenarnya Tapi ya itulah jalanin aja Yang mau kenal Joy Moron lebih dekat Di follow aja Twitter kita di at Joy Moron Facebooknya New Joy Moron Dan Youtube-nya Joy Moron Apa bro pesan lo untuk teman-teman yang mendengar karya-karya Joy Moron? Sanya terus dengerin aja lagu Joy Moron Dan buat teman-teman yang lagi berkarya jujur aja Nggak selamanya Moron itu akhirnya jadi menyiksa diri Jadi seluruh dari Moron itu kita jadi lebih baik Jadi udahlah nikmatin aja kemoronanmu Aseh Bosa-bosa dengerin lagu-lagu Joy Moron Itu pasti buat kalian enjoy Jangan bosen-bosen denger terus lagu Joy Moron Oke guys tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Joy Moron Ternyata band ini benar-benar moron Tapi semoga karya-karya mereka tidak moron Dan yang pasti jangan lupa pantangin terus Asia Indie Video Buka di Youtube kalian Klik aja Asia Indie Video Dan Joy Moron akan terbit mungkin 3 hari ke depan Yang pasti sekali lagi guys pantangin Asia Indie Video Dan terus maju musik Indonesia Masih bersama gue Reza di Asia Indie Video Yeay Mm happened Yeah ні